Selamat pagi waktu Indonesia, Capres mana nih yang unggul di Amerika Serikat hingga hari ini? Dalam pasangan nomor 3, Ganjar dan Mahfud. Namun hal tersebut belumlah final hasilnya karena pada hari ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia ini baru menghitung surat-surat suara yang datang dari TPS di Washington DC saja. Jadi ini adalah surat-surat suara yang dicoblos langsung oleh pemilih yang datang langsung ke TPS. Besok akan dilaksanakan penghitungan lagi, maksud saya dilanjutkan penghitungan suaranya dengan surat-surat suara yang tadi seperti laporan sebelum ini yang datang lewat POS. Nah di Washington DC ini KBRI telah menyebarkan sekitar 472 surat suara lewat POS yang nantinya akan dikembalikan dan sudah dicoblos oleh warga negara Indonesia di sini yang memiliki hak pilih. Nah sampai tanggal 10 Februari itu baru 333 surat suara yang kembali lewat POS. Masih ditunggu sampai hari ini begitu surat-surat suara yang masih dalam perjalanan antara tanggal 10 sampai tanggal 14 atau hari ini. Jadi hasilnya belum final. Belum lagi Washington DC ini hanyalah satu dari total enam tempat penghitungan suara di Amerika Serikat. Dan tempat penghitungan suara di Amerika Serikat dengan DPT terbanyak ini bukan di Washington DC. Melainkan ada di Los Angeles dan juga di New York yang jumlahnya belasan ribu surat suara. Sehingga hasil penghitungan surat suara di Washington DC ini belum bisa mencerminkan hasil keseluruhan dari Amerika Serikat. Begitu rekan-rekan. Oke, kalau di Washington DC sendiri sampai saat ini sudah ada berapa berarti surat suara yang sudah dihitung dan kira-kira sampai kapan ya penghitungan surat suara ini bisa selesai? Ya, jadi kalau di Washington DC ini dihitung lebih dari seribu surat suara. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah penghitungan surat suara yang datang dari TPS jumlahnya 722 surat suara baik untuk presiden dan wakil presiden dan juga legislatif atau DPR. Jadi jumlahnya ada lebih dari seribu surat suara hari ini baru dihitung 722 diantaranya. Besok akan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara antara 300 sampai 400 surat suara yang datang melalui POS. Perlu saya sampaikan ini di belakang saya, saksi-saksi ini baru saja selesai menandatangani berkas-berkas hasil penghitungan suara yang telah dilangsungkan selama satu hari ini di Washington DC. Sehingga besok ini akan dimulai kembali seperti ini, tapi dengan mengkurnakan surat suara yang datang lewat POS. Untuk Washington DC ini kemungkinan besar besok sudah akan selesai dan didapatkan hasil finalnya begitu. Namun kalau di kota-kota lain di Amerika Serikat seperti di Los Angeles dan New York yang surat suaranya ada belasan ribu, ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, baik kita akan tunggu bersama dan juga kita akan update kembali bagaimana hasil penghitungan surat di Amerika Serikat tidak hanya di Washington DC juga ada di kota-kota lainnya. Tapi terima kasih banyak atas informasinya. Valia Baraputri, Jurnalis VOA yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih.